Halo teman-teman, dengan saya Joy Welcome to Joy Candy Kali ini kita akan membuat jajanan yang simple, enak, gurih, sehat Dan yang paling penting dengan modal yang murah meriah Yuk kita buat sama-sama Di bahan kali ini, aku gunakan jagung beku yang sudah siap saji seperti ini Kemudian kita juga siapkan sosis ayam dan juga telur puyuh Setelah itu kita didihkan air, lalu kita masukkan jagung siap saji ke dalamnya Kemudian jagung ini akan kita rebus selama 1 menit Setelah 1 menit, matikan api kompor dan tiriskan Kemudian kita tambahkan setengah sendok makan margarin Lalu kita aduk hingga semuanya tercampur rata Lalu kali ini aku gunakan cetakan silikon seperti ini Tapi teman-teman boleh saja gunakan cetakan apa saja yang ada di rumah ya Kita masukkan 1 sendok makan jagung yang sudah kita rebus ke dalam cetakan seperti ini Kemudian kita tambahkan 1 butir telur puyuh ke dalam setiap cetakan Setelah itu kita masukkan ke dalam kukusan dan kita kukus selama 10 menit Setelah 10 menit kita angkat dari dalam kukusan Lalu kita masukkan ke dalam kukus plastik seperti ini Kemudian kita tambahkan topping sesuai selera ya Kali ini aku gunakan coklat ganas dan juga keju parut Teman-teman boleh juga menambahkan susu kental manis Kemudian sekarang kita akan siapkan sosis ayam Kita potong sosis ayam menjadi 8 bagian seperti ini Setelah itu kita sisikan terlebih dahulu Lalu sekarang kita campurkan 1 sendok teh barbecue sauce, kecap manis dan juga sambal ABC Kita aduk hingga semuanya tercampur rata Kemudian kita masukkan potongan sosis Lalu kita aduk kembali hingga semuanya tercampur rata Kemudian sekarang kita tuang ke dalam teflon yang sudah kita beri sedikit mentega Lalu kita panggang selama 3 menit dengan api yang kecil Setelah 3 menit matikan api kompor Lalu angkat dan kita tambahkan ke dalam campuran jagung dan juga telur tadi Terima kasih telah menonton! Dan jika teman-teman suka boleh kita tambahkan lagi sedikit keju parut di atasnya Atau boleh juga kita tambahkan mayonaise dan juga saus sambal Nah sekarang jajanan sehat kita sudah jadi Resep kali ini juga akan sangat cocok kita jadikan sebagai jajanan anak sekolah Karena selain dari segi rasa yang manis, gurih, sedikit pedas dan juga kaya akan protein dari telur Jajanan satu ini juga murah meriah Jadi tidak akan memberatkan anak sekolah untuk membelinya Mohon bantu aku like dan share jika teman-teman suka dengan resep kali ini Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya Karena masih akan ada banyak lagi resep unilainya di video selanjutnya Terima kasih, sampai jumpa teman-teman